Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribu Jogja Update bersama saya Priska Ruri. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memperkirakan akan terjadi supermoon pada 9 April 2024 hanya satu hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran. Supermoon tersebut berpotensi menyebabkan pasang air laut yang tinggi sehingga bisa terjadi banjirop. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati menjelaskan supermoon terjadi ketika posisi bulan mendekati bumi yang mengakibatkan gaya gravitasi yang lebih kuat dan menyebabkan pasang air mencapai level maksimum. Dwi Korita mengungkapkan peluang terjadinya pasang air maksimum di Tanjung Priok akan terjadi pada 10 April 2024. Ketinggian air maksimum diprediksi mencapai 1 meter. Selain itu, Dwi Korita juga menyebutkan di Banyuwangi pada tanggal tersebut pasang air maksimum diprediksi mencapai 2,56 meter. Sementara itu di Cilegon diprediksi mencapai 1,04 meter dan di Tanjung Perak diprediksi mencapai 2,55 meter. Di Cilegon, Banten tanggal 10 April pasangnya mencapai 1,04 meter dan di Tanjung Perak mencapai 2,55 meter. Lebih dari itu, Dwi Korita juga menyebut banjirop saat periode lebaran diprediksi terjadi pada 1 hingga 13 April 2024 di sejumlah wilayah pesisir Indonesia. Dan adanya banjirop pada periode lebaran terjadi pada tanggal 1 hingga 13 April di beberapa wilayah pesisir di Indonesia baik di Banten, Jawa Tengah yang dapat mengganggu aktivitas masyarakat. Demikian berita terkini terkait Supermoon yang akan terjadi di bulan April di mana BMKG meminta masyarakat untuk waspada banjirop. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Priska Ruri dan Sekenap Kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.